Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Skelapong KM Oke teman teman kesempatan kali ini Saya akan mencoba sebuah kertas ya Ini kertasnya Jadi kertas pad film Nanti kita akan coba untuk proses Sablon DST atau Digital Screen Transfer Ini baru saja Baru saja saya beli ya dari Marketplace harganya kurang lebih Rp40.000 berisi 20 lembar Jadi satu lembarnya Ini kurang lebih Rp2.000 Satu lembar kertas pad film ukuran 4 Dan nanti kita akan bandingkan ya Proses Sablon DST nya Dengan kertas sublim yang Biasa kami pakai ya Kertas sublim merkuap Nanti kita lihat hasilnya apakah lebih bagus kertas Pad film atau lebih bagus kertas sublim Atau sama saja Nanti kita lihat hasilnya Oke disini saya sudah siapkan teman teman desainnya Saya sudah siapkan Desain full color ya Kita akan coba print Lalu kita lanjutkan ke proses Sablon DST nya Oke teman teman Desain ini akan saya print Menggunakan kertas pad film Secara fisik sama Antara depan dan belakang ya Kertas ini Jadi saya sulit membedakan Yang mana yang depan dan yang mana belakang Cuma apakah keduanya bisa ya Bisa sama saja Bisa dipakai Atau tidak Nanti kita coba lihat Kemudian Printer yang saya gunakan Sama sih sama Epson L120 Dengan tinta Fatoring ya Untuk penjelasan tentang printer dan tinta Teman 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 bisa lihat video-video kami sebelumnya Kita sudah Review dan bahas ya Oke langsung saja Saya print Disini saya siapkan dulu kertasnya Oke teman teman Ini hasil print nya Di kertas pad film ya teman teman Ternyata Ini tadi agak nyangkut Kemudian print nya Kalau kayak gini ya teman Sepertinya Kayak pudar gitu Dan ini yang saya print Posisi yang cekung ya Kertas bagian yang cekung Nah ini kayak rusak Gitu ya Ini kayak meleber gitu ya teman teman Oke kita akan coba lagi Menggunakan bagian kertas yang Lengkung ya Yang cembung Kita akan coba lagi Mungkin kebalik Oke saya ambil lagi Kalau tadi posisi yang cekung ini Yang kita print Sekarang yang cembung ini Yang kita print Oke teman teman ini sudah print Untuk bagian yang Satunya ini cukup halus Hasil print nya Jadi mungkin hanya salah satu sisi Yang bisa di print ya Ini yang hasilnya bagus Yang posisi kertas Cembung Jadi Yang melengkung cembungnya Kita print Hasilnya cukup bagus Sedangkan tadi yang posisi Kertasnya cekung Saya print Ini meleber hasilnya Berarti untuk kertas pad film ini Cuman satu sisi Walaupun secara fisiknya sama Tapi ternyata beda ya Bagian sisi yang di print adalah Bagian sisi yang cembung Oke teman teman ini Hasil print nya di kertas pad film Yang mana ini yang saya print Di bagian kertas cekung Ini ternyata bukan Posisi yang benar ya Ini tintanya Saya sentuh Tuntur ya Yang benar adalah Ini posisi cembung ya Yang cembung yang di print Yang posisi depan Ini tintanya saya sentuh Kuatnya Dan hasil print nya juga bagus Jadi Yang cembung ya Dan hasil anime selamat menikmati 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 selamat menikmati